Tapi kalau Anies maju sekarang, bukan supaya dia jadi presiden, supaya ada contoh bahwa presiden Indonesia itu dipilih oleh rakyat, kita akan bilang ini sumbangan kita buat membersihkan Indonesia. Kalau kemudian digadang-gadang terus akan jadi calon presiden dan sebagainya, janganlah, kasian. Karena kalaupun dia maju, belum tentu menang. Kan relawan Anies misalnya bilang, oke, kami akan bikin perkumpulan, dan akan pindah-pindah dari sekotak-kotak traveling seminar namanya, untuk menguji ide Anies. Dan orang tahu, siapa relawan yang punya ide, siapa relawan yang sekedar mengharapkan amplop. Bukan sekedar kerja. Kalau kata-kata yang nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak saya akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya, dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Semua rakyat tahu. Kita juga jadi bingung. Loh, kau tidak konsisten dalam definisi, kau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Basudan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Kalau Anies betul-betul digembirakan dari Sabang Sebeda Merauke dengan fasilitas relawan, itu berubah tuh. Aturan konstitusi itu terpaksa akan berubah tuh. Karena ini sudah kekuatan rakyat yang ingin ada voluntarisme yang murna. Itu namanya ada voluntarisme. Voluntar kan artinya gendak kuat. Nah, gendak kuat itu jangan cengeng. Kalau tidak ada duit bensin, tidak mau ikut kampanye. Kalau tidak ada duit bensin, tidak mau ikut kampanye. Jadi kita mulai sama-sama. Apakah ada persekusi terhadap Anies? Tidak ada. Lalu kemudian seolah-olah Anies dibuat sedang teraniaya, tertekan sedemikian rupa, lalu kemudian rakyat simpati. Walaupun saya pikir, di mana dibully-nya Anies? Tidak ada gitu loh. Anggap saja itu kritik, terus kenapa kalau dikritik orang? Ada yang salah? Tidak ada. Apakah kritik itu identik dengan bully? Tidak juga. What? Indonesia sejak dulu kala Tetap di puja-puja bangsa Kunjungan Anies Baswedan ke berbagai wilayah Indonesia memang menuai pro dan kontra. Terbaru, kedatangan bakal capres dari partai Nasdem ke Solo yang jadi pembahasan. Selain mengunjungi Solo untuk menghadiri pernikahan koleganya, mantan gubernur DKI Jakarta itu ternyata juga sempat mengunjungi pasar gede Solo. Belagangan videonya kalah berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral sebab beberapa pihak seolah mengejek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter at Platwise, caption unggahannya begitu pedas menyindir kunjungan Anies ke pasar gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya ke beberapa daerah lain. Luar biasa, tanpa ada door price, bahwa seribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Anies Presiden RI 2024, tweet at Platwise, sengaja menuliskan tahun yang salah. Dikutip pada Selasa, 27 Desember 2022. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lain. Namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies sehingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pergi. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas, sementara sejumlah orang lain justru hanya melihat atau lewat begitu saja. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter at Yusuf underscore Damdam. Video unggahannya tampak diambil dari sudut yang sama, tetapi captionnya lebih menohok. Petugas Nasdem dicuekin warga di Pasar Gede Solo. Begitulah keterangan di video unggahan at Yusuf underscore Damdam. Sementara pemilik akun juga belak-belakan menyinggung soal door price. Petugas Nasdem dicuekin gara-gara gak ada door price. Sindir at Yusuf Damdam. Pengamat politik dan akademi Rocky Gerung mengaku salah satu alasan dirinya mendukung Anies Baswedan adalah karena dia melihat para pendukungnya yang tanpa manipulasi. Namun menurut Rocky, yang ia dukung bukanlah sosok Anies, melainkan para relawannya. Jadi yang saya pro adalah relawan Anies, bukan Aniesnya, kata Rocky Gerung. Mengutip kanal YouTube Rocky Gerung Official, Anies, saya kenal sebagai teman, tapi relawannya dia itu betul-betul real. Gak ada yang memanipulasi atau dimanipulasi. Itu yang saya senang. yang lanjutnya. Oleh sebab itu, dirinya ingin agar Anies memimpin para relawan untuk melakukan politik bersih. Kunjungan Anies Baswedan ke berbagai wilayah Indonesia memang menuai pro dan kontra. Terbaru, kedatangan bakal capres dari partai Nasdem ke Solo yang jadi pembahasan. Selain mengunjungi Solo untuk menghadiri pernikahan koleganya, mantan gubernur DKI Jakarta itu ternyata juga sempat mengunjungi pasar gede Solo. Belagangan videonya kalah berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral sebab beberapa pihak seolah mengejek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter at Flatwise, caption unggahannya begitu pedas menyindir kunjungan Anies ke pasar gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya ke beberapa daerah lain. Luar biasa, tanpa ada door price, bahwa seribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan, Anies Presiden RI 2024, tweet at Flatwise, sengaja menuliskan tahun yang salah, dikutip pada Selasa 27 Desember 2022. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lain, namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies sehingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pergi. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas, sementara sejumlah orang lain justru hanya melihat atau lewat begitu saja. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter at Yusuf underscore Damdam, video unggahannya tampak diambil dari sudut yang sama, tetapi captionnya lebih menohok. Petugas Nasdem dicuekin warga, di pasar gede Solo. Begitulah keterangan di video unggahan at Yusuf underscore Damdam. Sementara pemilik akun juga belak-belakan menyinggung soal door price. Petugas Nasdem dicuekin gara-gara gak ada door price, sindir at Yusuf Damdam. Pengamat politik dan akademi Rocky Gerung mengaku salah satu alasan dirinya mendukung Anies Baswedan adalah karena dia melihat para pendukungnya yang tanpa manipulasi. Namun menurut Rocky, yang ia dukung bukanlah sosok Anies, melainkan para relawannya. Jadi yang saya pro adalah relawan Anies, bukan Aniesnya, kata Rocky Gerung. Mengutip kanal YouTube Rocky Gerung Official, Anies, saya kenal sebagai teman, tapi relawannya dia itu betul-betul real. Gak ada yang memanipulasi atau dimanipulasi. Itu yang saya senang lanjutnya. Oleh sebab itu, dirinya ingin agar Anies memimpin para relawan untuk melakukan politik bersih. Kunjungan Anies Baswedan ke berbagai wilayah Indonesia memang menuai pro dan kontra. Terbaru, kedatangan bakal capres dari partai Nasdem ke Solo yang jadi pembahasan. Selain mengunjungi Solo untuk menghadiri pernikahan koleganya, mantan gubernur DKI Jakarta itu ternyata juga sempat mengunjungi pasar gede Solo. Belagangan videonya kalah berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral, sebab beberapa pihak seolah mengecek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter at Platwise, caption unggahannya begitu pedas menyindir kunjungan Anies ke pasar gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya ke beberapa daerah lain. Luar biasa, tanpa ada door price, bahasa ribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Indonesia, tanah air peta, pusaka abadi nan jaya.